Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam buat semuanya Semoga kita selalu diberi kesehatan Panjang umur dan banyak rezeki Untuk malam ini saya akan membuat ya soptar Ini saya ada panel Ya nanti kita akan pasang soptar Oke saya akan jelaskan dulu ini adalah alurnya ya Ini ada dua kabel main dan plus Untuk yang main ini menuju langsung ke coloan ya Satu dua tiga Dan untuk yang satu lagi plus itu Dari sini menuju ke MCB dulu baru ke coloan ya Dan untuk lampu ini ngambil dari coloan ini ya Satu dua tiga Jadi begitu MCB satu dinyalain lampu satu nyala dua dinyalain Dua nyala tiga dinyalain juga akan nyala ya Dan kita akan pasang soptar di coloan yang ini aja ya Untuk yang ini nanti langsung enggak pakai soptar Cuma pakai MCB aja ini yang ini Yang dua ini Dan yang ini nanti akan kisah Kita pasang soptar ya Sebagai pengaman kalau kita lagi servis televisi maupun power ya Keluang ini nanti untuk nyologin solder dan sebagainya Keluang ini nanti buat ngetes Dan kita sudah siapkan ya Ini adalah pitting ya Pitting lampu Kita akan pasang disini Oke kita akan Pasang disini Dan Nanti kita juga akan jelaskan ya Kita pasang Pitting sudah kita pasang ya Kita pasang lampu Gunakan lampu bolem untuk Wattnya itu 25 Watt ke atas ya Oke sudah Oke Dan ini kabel ini Nanti kita akan pasang di Kita balik dulu Dan kabel ini nanti kita akan pasang di Bagian sini Satu Bagian sini satu Karena ini nanti yang kita Kasih soptar ya Contoh colokan yang ini Jadi kabel kita pasang disini Ini satu Ini satu ya Jadi begini ya Ini satu Dan ini satu Kita pasang Lalu kita tutup ya Nanti ya Kita akan tes Dan jelaskan sistem kerjanya Oke Bisa dilihat ya Kabelnya Cara pemasangannya Lihat Ini yang putih ya Ini yang hitam Oke yang hitam ini Kesini Untuk yang biru ini Dapat sebelah sini ya Kita akan tutup Dan kita akan tes Dan jelaskan sistem kerjanya Kita tutup MCB sudah kita tutup Saatnya untuk tes ya Tes dan kita jelaskan sistem kerjanya Oke kita tes Oke kita tes Ini adalah Kabelnya ya Untuk colokan ini yang langsung Dari PLN Ya Bentar Ini ada kabel yang Ketimpa ini Oke Kita akan tes Tolokin ya Kita tes langsung ya Ini adalah Untuk powernya Kita langsung nyalain aja Oke sudah Kalau tidak ada beban ini Bola tidak nyala ya Kita matikan dulu Ini MCB nya Oke ini adalah Colokan power Setelah kita colokin nanti Lampu akan nyala Lalu redup ya MCB kita naikin Lampu akan mati Perhatikan kita colokin ya Lampu nyala Redup MCB kita Naikin Lampu mati ya Oke sudah mati Berarti power sudah nyala Kita akan coba lihat Ini inputnya ya Oke bisa denger ya Kita cabut dulu ya Ini colokan power Sudah mati Untuk yang punya Power rumahnya Yang pakai Trapuk Besar Bisa Menggunakan Alat seperti ini Supaya Playstrip Tidak trip ya Saat pertama kali Dicolokin Karena untuk Kelas 10 Amper 15 Amper Itu biasanya Listrik trip ya Kalau Tidak pakai Soktar Kalau Untuk Service ya Untuk Service ini Kalau Di bagian TR final Ada yang Jebol Ada yang Jebol Maka Lampu ini Ini akan Menyala terang Tidak mau Redup Berarti Di bagian Sekunder Itu Bermasalah Begitu juga Di bagian Primer Kalau Ada kendala Maka Lampu ini Juga akan Menyala terang Tidak mau Redup Baik di TR final Maupun Di Elko Di Diode Penyarah Ya Kalau Ada Kerusakan Pasti Lampu ini Akan Menyala terang Kalau Menyala terang Berarti Di bagian Driver Itu Bermasalah Yaitu Ada yang Kongslat Ya Tapi Untuk Listrik Tidak Trap Ya Alias Tidak Ceklek Oke Terima kasih Untuk Yang sudah Subscribe Untuk Yang belum Silahkan Subscribe Like Dan Comment Semoga Bisa Jadi Inspirasi Buat Rekan Rekan Sesama Service Dan Bermanfaat Untuk Kita Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh